Apa itu? Pahala dan dosa, surga dan neraka. Lalu bagaimana dengan Kristiani? Orang-orang Kristiani, kalau kita lihat dalam Biblikal, dalam Bible, banyak sekali ayat yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil seperti apa? Tuhan yang membalaskan kejahatan sesuai dengan perbuatannya, bahkan lebih. Dan Tuhan yang membalaskan kebaikan seseorang dengan balasan. Yesus memberikan upah bagi pengikutnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba doktrin dari Kristian mengatakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Maka saya di sini mengatakan doktrin iman Kristiani itu membuat mereka tidak selamat karena bertentangan dengan ajaran agama Samawi, bertentangan dengan ajaran para nabi, bertentangan dengan logika sehat manusia dan natur manusia. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya membahas tentang iman Kristen yang salah ditafsirkan. Supaya orang-orang Kristen tidak menjadi bingung dan tersesat, ya teman-teman. Walaupun demikian, ada saja orang yang usil, yang tidak senang dengan apa yang saya bahas, ya. Nah, saya tidak anti dengan orang-orang di luar Kristen. Nah, saya berteman dengan semuanya orang. Oke, mari kita bahas pernyataan dari Uni Riva ini. Nah, poin yang pertama. Nah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Tuhan yang adil, ya kata Uni Riva ini, ya. Nah, orang setiap berbuat kejahatan, maka dia menerima upahnya. Kalau dia berbuat baik, dia menerima upahnya. Nah, demikian kata Uni Riva tadi. Nah, Yesus memperkenalkan Tuhan sebagai sosok yang adil. Dalam Matius 16 ayat 27, Yesus berkata, Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memang adil dan akan memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan setiap orang. Nah, namun teman-teman, keadilan Tuhan tidak hanya tentang balasan langsung, tetapi juga tentang kasih karunia dan pengampunan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita diajarkan bahwa Tuhan mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan juga melibatkan kasih dan kesempatan untuk bertobat. Nah, poin yang kedua, perbuatan baik tidak menyelamatkan hanya iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Epesus 2 ayat 8-9, Paulus menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil dari pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan adalah hadiah dari Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, namun, ini tidak berarti bahwa perbuatan baik tidak penting. Dalam Yakobus 2 ayat 17, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti nyata dari perubahan hati yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, perbuatan baik adalah buah dari iman, bukan sarana untuk memperoleh keselamatan. Poin yang ketiga, keselamatan melalui Yesus Kristus bertentangan dengan agama Samawi dan ajaran para nabi. Nah, demikian tadi dikatakan oleh Unirifah ya. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini adalah klaim yang eksklusif dan seringkali dipandang bertentangan dengan ajaran agama lain yang juga berasal dari tradisi Abrahamit. Nah, Yahudi dan juga agama Islam. Namun, Alkitab juga mengakui dan menghormati para nabi sebelumnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Ini berarti bahwa Yesus melihat kedatangannya sebagai kelanjutan dan pemenuhan dari janji-janji yang diberikan melalui para nabi dalam perjanjian lama. Nah, dari sudut pandang Alkitab, Tuhan diperkenalkan oleh Yesus adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih karunia yang menawarkan keselamatan sebagai hadiah melalui iman kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik adalah hasil dari iman yang sejati dan bukan sarana untuk memperoleh keselamatan. Kelain keselamatan eksklusif melalui Yesus Kristus mungkin tampak bertentangan dengan logika manusia atau ajaran agama lain. Tetapi dari perspektif Alkitab, itu adalah bagian dari rencana keselamatan Tuhan yang telah diungkapkan melalui sejarah penebusannya. Nah, dengan memahami konteks dan ajaran Alkitab, kita dapat melihat bagaimana semua bagian ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lengkap tentang keadilan, kasih, dan keselamatan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang percaya Yesus tidak melakukan perbuatan baik? Nah, orang yang percaya kepada Yesus tetap melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah hasil dari iman mereka, menunjukkan perubahan hati yang diselamatkan. Iman sejati menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti nyata dari kasih dan komitmen kepada Yesus Kristus. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, apakah Yesus hanya mengajarkan keselamatan melalui perbuatan? Nah, tentu tidak. Yesus tidak hanya mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, artinya iman tanpa perbuatan tadi ya teman-teman ya. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepadanya. Perbuatan baik adalah hasil dari iman sejati, bukan sarana untuk memperoleh keselamatan, seperti dijelaskan dalam Yohanes 14.6, Efesius 2.8-9. Nah, jika seseorang Kristen percaya bahwa keselamatan diperoleh bukan hanya dengan percaya kepada Yesus, itu dapat dianggap merendahkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Yesus dianggap cukup dan final untuk keselamatan, seperti dinyatakan dalam Efesius 2.8-9 dan Yohanes 14.6. Nah, demikian teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bingung, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar. Mungkin ada yang berseberangan dengan argumen saya, boleh kasih di kolom komentar. Saya Cornelius Kinting mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!